Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di iip channel bersama saya iip Wijayanto kali ini kita akan membahas tema agar mantan yang bersedih kehilanganmu ya, nah jadi ya sampai saat ini hanya anda yang bersedih dengan terjadinya perpisahan itu sementara mantan happy-happy kalau memang dulu pernah ada cinta antara kita dan mantan maka walaupun mungkin dia akan atau sudah bersanding dengan seseorang yang baru di pelaminan dia akan berusaha untuk tidak sampai membuat orang yang pernah mencintainya bersedih ya caranya bagaimana ya caranya dia tidak akan posting foto-foto pre-weddingnya ya dia tidak akan memposting foto-foto pernikahannya dia tidak akan memposting kebahagiaannya bersama dengan pasangannya yang baru kenapa dia sampai memposting dan seterusnya karena memang dia tidak pernah mencintai kita ya hanya kita saja yang terus menerus bersedih memandangi fotonya tersenyum bahagia menggunakan busana pengantin yang mahal berwarna putih-putih seragam ya hanya anda yang bersedih sementara dia selalu berbahagia saya punya teman itu ya istrinya berkhianat kemudian pergi dan menikah dengan orang lain ternyata memang sejak bersama dia jungkir balik dia untuk melayani agar istrinya bahagia tidak tahunya istrinya juga di belakang terus ya kesana kemarilah membangun berbagai hubungan-hubungan dengan laki-laki yang lain nah salah satunya yang bersamanya pada saat ini ya menurut si laki-laki mereka belum berpisah dan dia masih istrinya dan istrinya posting tuh foto-foto pre-wedding dan seterusnya saya tanya terus bagaimana dia jawab ya terserah dia aja ya yang penting nanti di hari kiamat di hadapan Allah saya tinggal bilang bahwa dia istri yang durhaka ya nikmat di dunia berapa tahun sih misal sekarang umurnya 30 tahun taruhlah nanti sampai usia 70 tahun tapi dari 60 tahun ke atas kan juga sudah penyakitnya macam-macam ya jadi bahagianya taruhlah 30 tahun tapi dengan kedurhakaannya kepada sang suami maka dia akan menderita selamanya di akhirat nanti nah sekarang ya agar tidak hanya anda yang bersedih tetapi biar mantan yang bersedih tuh dengan terjadinya perpisahan di dunia ya di akhirat nanti dia pasti jadi orang yang paling bersedih dan paling menyesal kan tapi di dunia dia juga menjadi orang yang bersedih dengan adanya perpisahan caranya bagaimana nah sebelum kita bahas lebih jauh caranya bagaimana yang belum subscribe jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita dengan subscribe hati fikiran ilmu dan doa-doa kita selalu terhubung ya dan dengan subscribe apapun yang anda lihat apapun yang anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk anda dunia akhirat amin ya robbal alami nah caranya bagaimana ya orang akan menyesali sesuatu ketika dia menyadari bahwa dia melepaskan sesuatu yang amat sangat berharga orang menjual tanah ya dia happy kenapa karena dapat uang eh tidak tahunya 6 bulan kemudian di dekat tanah yang dia jual dibangun jalan kan kalau dibangun jalan itu secara otomatis harga tanah akan meningkat hanya hanya dalam waktu 6 bulan dia menyesal coba ya kalau sabar jualnya nunggu tahun depan harga jual tanahnya bisa 2 kali lipat daripada ketika dia menjual tadi ya jadi orang akan menyesal ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan atau melepaskan sesuatu yang ternyata amat sangat berharga nah sekarang bagaimana caranya agar kita ini menjadi seseorang yang berharga ya sesuatu yang berharga itu dicari orang diperebutkan orang dikejar kejar orang semua orang ingin memilikinya itu sesuatu yang berharga apa misalnya sesuatu yang berharga perhiasan emas emas itu orang mencari itu menambang sampai ke perut bumi dilakukan untuk mencari sesuatu yang berharga ya nah buat diri anda menjadi seseorang yang berharga seseorang yang dihargai yang dihormati yang diinginkan oleh semua orang saya yakin dan percaya ketika anda mau berusaha ya apalagi di zaman media sosial seperti saat ini yang ketika kita punya karya seluruh dunia langsung bisa tahu saya kan juga hobi melukis dan pelukis juga ya jadi jadi kalau zaman 20 tahun yang lalu kita punya koleksi lukisan yang banyak itu bingung ya bagaimana caranya untuk menjualnya bagaimana caranya agar orang tahu harus buat pameran dulu ya pameran itu ya kepanitiaannya paling tidak 4 sampai 5 orang nyewa tempat untuk pamerannya kemudian publikasi promosi kemudian membuat katalog lukisan dan seterusnya itu 20 tahun yang lalu zaman sekarang bahkan lukisan belum jadi saja kita posting seluruh dunia bisa tahu jadi di zaman media sosial ini ketika orang mengenal dirinya memahami bakatnya dia akan bisa mengangkat dirinya mengangkat nama baiknya membuat semua orang menjadi menginginkannya ya jadi kuncinya tadi kenali diri anda dengan baik ketahui apa yang menjadi bakat anda kemudian munculkan ya sesuatu yang anda betul-betul berbakat betul-betul anda kuasai anda mahir dalam bidang itu pastilah anda akan menjadi ahlinya nah itu kuncinya menjadi seseorang yang berharga disitulah mantan akan mulai menyesal kehilangan anda mulai bersedih tidak bersama-sama anda lagi ya nah bagaimana dengan melewati fase kesedihan anda pada saat ini sedih itu ketika diceritakan ya kalau kita cerita kepada sahabat teman yang terpercaya anda curhat kepada dia itu memang akan membantu untuk meringankan beban anda tetapi ketika kita curhat misal di media sosial apa kemudian orang akan membantu kita mencarikan solusi untuk kita kan tidak ya karena itu kesedihan itu jangan disebarluaskan jangan di umbar kesedihan itu jangan diceritakan kemana-mana karena semakin banyak yang tahu kalau mau curhat ya ada satu dua orang saja sahabat yang anda yakin dia bisa menyimpan rahasia anda dengan sebaik-baiknya tapi kalau semakin banyak orang tahu itu justru yang terjadi bukan lega yang terjadi justru tambah sedih teman menjauh tahu kemudian chatting bagaimana ceritanya kok bisa-bisa harus menjelaskan lagi ya sodara jauh tahu kemudian tanya chatting bagaimana ceritanya kok bisa sampai begitu harus chatting lagi menceritakan lagi bukan kemudian membuat orang menjadi ringan menjadi lebih lega tetapi justru akan memperberat beban karena itu kesedihan itu anda simpan baik-baik di dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W. bersabda tetesan air mata dan sedihnya hati dan tidaklah kukatakan selain yang Allah riduh ya itu yang Rasulullah ajarkan kesedihan disimpan kalaupun harus berkata-kata harus menyampaikan sesuatu sesuatu itu yang Allah riduh demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bisawab billahi taufiq wal hidayah sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata-kata yang berkata